Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Itulah kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan di pagi hari ini Tertulis di Yohanes pasal 13 ayat 14 Jadi jikalau aku membasuh kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu Demikian firman Tuhan Selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu seorang-seorang terkasih Seorang artis Dia pasti memiliki yang namanya penonton Yang akan hadir untuk setiap penampilannya Yang kedua adalah Pendukung Ataupun fans Yang akan siap sedia untuk bersorak-sorai Setiap penampilannya Yang ketiga Penasehat Yang akan memberikan masukan Bagaimana supaya penampilannya semakin baik Dan semakin disenangi orang Namun bagaimana dengan Yesus Ternyata Yesus tidak membutuhkan yang tiga-tiga ini Yesus tidak membutuhkan orang yang mendukungnya Yang bersorak-sorai Yang berseru Tuhan-Tuhan Karena Yesus berkata bukan orang yang berseru Tetapi orang yang melakukan Bukan juga yang menonton Yang mengenal Yesus sebagai anak Allah Karena si jahat pun Mengenal Yesus Bukan juga penasehat Yesus tidak membutuhkan nasihat Tetapi yang dibutuhkan oleh Yesus adalah Melakukan Perintahnya Menjadi Pengikutnya Menjadi seorang Kristen Sudah memiliki jaminan kebenaran keselamatan Karena Yesus sendiri sudah berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Yesus jalan kebenaran Tugas kita sebagai pengikutnya Hanya menjalankan perintahnya Hanya melakukan perintahnya Siapakah Tuhan Bagi kita Siapakah kita di depan Tuhan Jika kita adalah menjadi pengikut Lakukan yang terbaik Jika Yesus adalah juru selamat bagi kita Guru bagi kita Kita ikuti dengan baik Oleh karena itulah Oleh karena itulah Jangan pernah berkata Aku Kristen sejati Padahal hidupnya belum melakukan kebaikan Jangan pernah berkata Aku adalah Kristen Padahal hidupnya tidak menjadi sumber kedamaian bagi orang lain Tetapi lakukanlah yang terbaik Lakukanlah apa yang diajarkan oleh Yesus Apakah kita sanggup Itu urusan kedua Karena kita pasti yakin Sesuai dengan yang difirmankan oleh Yesus Bahwa dia akan menyertai kita Bahwa dia akan memberi penolong bagi kita Kiranya dalam hidup kita Hari ini esok Kita menjadi pengikut Yesus Kita menjadi sumber berkat bagi orang lain Amin Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Kami mendengarkan firmanmu Engkau adalah Tuhan dan juru selamat kami Biarlah kiranya kami menjadi pengikutmu Menjadi teladan bagi orang lain Tuhan melakukan Yang engkau perintahkan kepada kami Berkati kami Tuhan Di dalam nama-nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan